halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya teman-teman di dnt ofisial semoga teman-teman semua sehat selalu murah rezeki dan dimudahkan segala urusannya ya teman-teman jumpa lagi dengan saya kali ini mau membahas soal ini teman-teman jalur sederhana yang saya pasang di olimu CP teman-teman ini sederhana tapi banyak manfaatnya teman-teman bisa melindungi bodi sama tangki dan yang paling utama tidak membahayakan teman-teman Oke simak terus videonya ya teman-teman yang pertama kalian siapkan alat dan bahannya ya teman-teman ini yang pertama alat ini alat yang pertama ini kunci L teman-teman ini kunci L kalau nggak punya kalau mau beli murah di shopee 35.000 teman-teman ini kunci L ini yang dipakai berapa ya nomor 6 ini yang dipakai yang nomor 6 ya kunci L terus ini ini baut total panjang 4 cm ya teman-teman teman-teman nih nih panjang 4 cm 2 buah terus ini sama ring ini 4 buah terus jaluk BMX2 buah ini beli 45.000 baru di daerah saya baru ini kemarin saya beli 2 Rp10.000 kalau nggak salah murah lainnya dengan Rp10.000 terus yang terakhir pipa buat pengerjaannya nanti ya teman-teman Oke langkah pertama langkah yang pertama kalian lepas dulu nih temen-temen ya baut yang ada di sini nih emur murd atau bautnya di sini temen-temen kalian lepas inget ya kalau saya pernah dikasih tahu sama temen kalau mau masang flamesteader atau jaluk ini jangan ini jangan pernah di utak kotik ya teman-teman ini teman saya mekanik setelah ini buat penyangga keseimbangan ini jangan sampai di dilepas atau di pokoknya dibuka salah nggak boleh kalau sini masih aman nggak papa ya teman-teman ini saran dari saya temen-temen saya yang bilang seperti itu ya teman-teman kalian lepas ini kalian lepas nanti pakai kunci L ini kalau saya lepas nanti tinggal kita pasang nanti Oke langkah yang kedua ya teman-teman kita pasang jalunya teman-teman yang pertama ini kalian masukkan disini dulu masukkan masukkan ini ya masukkan bentar nah sampai jadi seperti ini teman-teman ini lihat lubang jalunya dimasukkan terus masukkan sini teman-teman masukkan ini ya kita kencangkan nah maaf lupa ada yang lupa nah ada yang kita salah ada yang lupaan ini sini satu lagi ya masukkan satu lagi teman-teman jadi satu di luar atau di dalam oke kita kencangkan kita kencangkan teman-teman ya apa ini pastikan sampai kencang ya teman-teman sudah selesai nih teman-teman jadi seperti itu ya teman-teman ya caranya ya ini sudah bisa pentingkan teman sini ini sudah kencang sudah bisa melindungi oke sekian dulu videonya teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman terima kasih sudah menonton videonya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati